Nah menarik sekali Bapak Ibu Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan di tempat yang kita belajar Bahwa yaitu dari pembacaan Nas Firman Tuhan tadi Ada tiga hal, yang pertama Lukas pasal 2 ayat 14 Al-Firman Tuhan Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Nah perhatikan disana ada kata Kemuliaan bagi Allah Di tempat yang maha tinggi Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari hari ini Bahwa kita belajar dari pembacaan Nas Firman Tuhan hari ini Berbicara tentang kemuliaan Allah Bilang sama saya katakan kemuliaan Allah Taukah saudaraku bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa Alkitab anda saya mengatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah Ini berbicara tentang manusia Ini berbicara tentang anda dan saya Ketika kita jatuh ke dalam dosa Tetapi kita bersyukur Kita yang tinggal di dalam Kristus Sewaktu Yesus datang dari surga Datang ke dunia ini Kita dikembalikan kepada posisi semula Kita yang hilang kemuliaan Allah Jadi hari ini anda dan saya menerima Yang namanya kemuliaan Tuhan itu Katakan amin Jadi kita sebagai orang persaya Kita tidak hanya saja menerima damai sejahtera Tetapi kita menerima yang namanya kemuliaan daripada Allah itu Menjadi pertanyaan kita hari ini adalah apa itu? Kemuliaan Allah Selain berikutnya Saya pelajari kata kemuliaan Dalam bahasa Ibrani yang dikatakan Sekina Glory Yang dalam bahasa Inggris Yang dikatakan Glory of God Yang artinya kehadiran Allah Yang artinya kemuliaan Allah Yang artinya keagungan Allah Jadi banyak orang Kristen berpikir Berasumsi bahwa ketika mereka memiliki uang yang banyak Ketika mereka memiliki posisi yang tinggi Bagi mereka Bagi orang dunia Itulah kemuliaan mereka Tetapi bagi prinsip Allah Bagi prinsip Allah Berbicara tentang kemuliaan Allah Tentu ini berbicara tentang Seluruh yang kita persembahkan di depan Tuhan Karakter Allah yang tinggal dalam hidup kita Itulah kemuliaan Tuhan tersebut Sebab itu Bapak Ibu jangan berbangga diri Kalau saudara-saudara punya jabatan yang tinggi Jangan berbangga diri Ketika saudara punya keping yang banyak Di hadapan Tuhan Itu sia-sia Jadi sesungguhnya Waktu saudara-saudara habis bergila di tempat ini Saudara-saudara sedang menyenangkan hati Tuhan Saudara-saudara membalikan apa yang menjadi haknya Tuhan Katakan amin